Badan Pangan Nasional meluncurkan program gerakan pangan murah, GPM, serentak di 342 titik di 301 kabupaten, kota seluruh Indonesia pada Senin 26 Juni. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan tujuan dari program GPM ini agar menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen. Launching GPM ini menjadi aksi nyata peran kita semua dalam menjaga inflasi pangan termasuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pelaku usaha pangan mulai dari petani dan peternak, kata Arief dalam peluncuran GPM di Jakarta Pusat, Senin 26 Juni. Arief menyebutkan pada bulan Mei 2023, inflasi dalam negeri terjaga di level 4% year-on-year, YOY. Menurutnya hal ini turut disumbang lantaran harga pangan di tingkat konsumen terpantau stabil. Arief mengatakan terjaganya tingkat inflasi juga karena dukungan semua pihak dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dan stakeholder dari hulu hingga hilir utamanya di bidang pangan. Namun menurutnya kedepan tantangan pangan semakin berat. Karena ada perubahan iklim El Nino yang diprediksi akan berdampak pada penurunan produksi pangan. Serta adanya dampak konflik geopolitik global yang menyebabkan harga pangan dunia terfluktuasi. Untuk itu, badan pangan hadir bersama dengan kementerian, lembaga dan stakeholder terkait untuk mengurai masalah pangan karena pangan merupakan urusan kita semua, ungkap Arief. Terima kasih telah menonton!